Sementara itu tepat pukul 11 siang, calon Gubernur Kalbar nomor urut 2 Karolin Margaret Natasa mendatangi TPS 02 di SDN 01 Ngabang. Karolin datang berjalan kaki ditemani suaminya ke TPS. Karolin disambut ketua dan anggota KPPS setempat. Secara kebetulan jarak antara rumah dinas Bupati Landak ke TPS 02 tidak terlalu jauh. Sehingga dengan berjalan kaki ditemani suaminya Dr. Adi Nugroho, Karolin mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat. Karolin juga mengaku memiliki target khusus, yaitu memenangkan Pilkada Serentak tahun 2018 di Kalimantan Barat. Sudah menggunakan hak pilih saya di TPS 02 di Hilir Tengah, Ngabang. Ini masih jam 11, kami menghimbau sehingga masyarakat juga menggunakan hak pilihnya. Kita berharap agar tinggal partisipasi pengilihan di Kalimantan Barat, pengilihan Gubernur dan Pemur, sehingga seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya. Targetnya kita unggul dibanding yang lain. Karolin mengatakan kemenangan itu adalah milik rakyat. Oleh karenanya, jika ada sengketa pemilu kada, harus pula ditempu dengan jalan yang mengedepankan jalur hukum, karena Indonesia adalah negara hukum. Dan pemimpin harus bisa memberikan kesejukan bagi masyarakatnya. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan.